Hai Moms and Dad, kembali lagi di Ask the Expert bersama saya, Dr. Nando SPOG dari Morula IVF, Cabang Jakarta. Saya akan coba jawab salah satu pertanyaan yang masuk ya. Hai dok, apakah laparaskopi diperlukan sebelum memulai IVF? Karena saya takut dioperasi, apakah ada efeknya? Terima kasih. Oke Moms and Dad, kita mungkin akan sedikit bercerita tentang laparaskopi. Apa itu laparaskopi? Laparaskopi adalah satu teknik operasi yang menggunakan luka kecil di perut Moms. Kita menggunakan alat seperti kamera, kamera yang besar, dan kemudian kita akan menggunakan satu tongkat-tongkat kecil untuk melihat organ kandungan dari Moms. Tindakan laparaskopi tidak selalu harus diperlukan dalam memulai program kehamilan. Namun Moms harus berdiskusi tentu dengan dokter kapan Moms harus melakukan laparaskopi. Untuk melakukan program IVF sendiri, tidak harus melakukan laparaskopi. Tapi tentunya hal ini harus didiskusikan bersama dokter yang menangani program kehamilan Moms. Misalnya pada program kehamilan dengan kista yang besar sekali, di mana apabila kita tidak melakukan laparaskopi, maka kita khawatir bila Moms sudah hamil, maka kistanya bisa pecah. Atau bila memiliki miom yang juga sangat besar, maka juga bisa berpotensi mengganggu kehamilan. Atau mungkin hal-hal kecil seperti polip yang ada di dalam rongga rahim juga kadang-kala harus dibersihkan.